Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi update saya bacakan dari media online kumparan .com dengan judul Kiai di Indramayu dibacok karena suara sikir masyarakat diimbau tenang seorang pelaku berinisial S ditangkap polisi usai melakukan pembacokan pada Kiai Haji Farid Asar Waddahar di Indramayu terkait dengan adanya kasus itu Kabin Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengimbau agar masyarakat jangan terprovokasi kita imbau kepada masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya kejadian ini kata dia di Pak Polda Jawa Barat pada Jumat 11 Maret 2022 Ibrahim memastikan polisi telah menangani kasus tersebut dan pelaku sudah diberi tindakan tegas atas perbuatannya Kombes Ibrahim juga mendoakan agar Kiai Haji Farid dapat segera pulih dan beraktifitas lagi seperti biasanya diketahui pembacokan tersebut dilakukan oleh pelaku karena merasa terganggu dengan suara sikir yang acap kali didengungkan korban kemarin Pak Kapolres dan Dandim sempat melihat di rumah sakit jadi masih sempat ngobrol dengan Pak Kiai ya kita doakan semoga Pak Kiai cepat sembuh dan cepat beraktifitas kembali ucap dia sebelumnya diberat diberitakan selain pada Kiai Haji Farid aksi pembacokan juga dilakukan pada istri Kiai Farid yakni Anah dan santri sekaligus kepenakan Kiai Haji Farid yakni Haka pelaku melakukan pembacokan itu menggunakan arit hingga mengakibatkan korban terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit wah ini terjadi dan terjadi lagi ya terulang lagi dan terulang lagi masa orang bersikir berdoa dibacok ada apa di kepala kita ini ya yang sudah seperti ini ya kita juga at kawan ya tetap mendoakan agar Pak Kiai dan keluarganya serta para santrinya senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas serta dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal tetap bersama MPS Merdeka NKRI Harga Mati terima kasih